Saat matahari terbenam, memancarkan cahaya hangat dan halus ke seluruh lanskap, pemandian menjadi hidup. Mahluk-mahluk halus, mulai dari jelaga kecil hingga roh sungai yang agung, berkumpul di tempat ajaib ini. Udara dipenuhi suara air mengalir yang menyejukkan dan gelak tawa para mahluk halus menikmati waktu mandinya. Pemandiannya sendiri memiliki struktur yang menjulang tinggi, arsitekturnya memadukan elemen tradisional Jepang dengan desain yang unik dan fantastis. Setiap kamar di pemandian memiliki daya tarik tersendiri, mulai dari pemandian terbuka dengan pemandangan dunia roh yang indah hingga pemandian dalam ruangan yang nyaman dihiasi dengan bunga-bunga ajaib. Di tengah pemandian, terdapat halaman yang ramai tempat para roh bersosialisasi dan berbagi cerita. Di sini, karakter misterius dan bijaksana mengawasi keharmonisan roh, memastikan bahwa setiap orang menemukan hiburan di air penyembuhan. Sungai yang mengalir di samping pemandian bukanlah sungai biasa, itu adalah sungai ajaib yang mencerminkan mimpi dan kenangan orang-orang yang mandi di perairannya. Jalur yang diterangi lentera melintasi taman yang rimbun, mengarah ke sudut rahasia tempat para roh dapat bersantai dan memulihkan diri. Penonton dibawa ke dunia dongeng, di mana batas antara kenyataan dan imajinasi menjadi kabur. Pemandian roh menampilkan esensi kemampuan untuk menciptakan suasana yang mempesona dan imersif yang terasa seperti perjalanan ke dalam buku cerita ajaib. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!